Angkuta Komisi 9 DPR dari Fraksi Pedik Perjuangan Rike Diapitaloka di Kedung Parmen Senayan, Jakarta selasa 19 November mendesak pemerintah untuk menghapus tenaga outsourcing dengan mencabut permenaker nomor 19 tahun 2012 tentang syarat-syarat penyerahan sebagian pelaksanaan pekerja kepada perusahaan lain dan surat edaran menaker trans nomor 04-8-2013 tentang pedoman pelaksanaan permenaker trans itu karena menimbulkan multitapsir yang melarah kepada pelanggaran Undang-Undang Ketenaga Kerjaan Rike menambahkan pemerintah agar menerbitkan peraturan baru yang substansinya menghapus outsourcing tenaga kerja yang bertangan dengan Undang-Undang Ketiga, melikuidasi dan membubarkan perusahaan penyedia jasa pekerja atau PPJP Provider outsourcing tenaga kerja di BUMN dan swasta yang melanggar hukum dan Undang-Undang serta status tenaga kerja outsourcing demi hukum Hubungan kerjanya beralih menjadi pekerja tetap di perusahaan pemberi pekerjaan yang merupakan pengguna Keempat, pemerintah agar memperkerjakan kembali pekerja outsourcing yang di PHK secara sepihak dan upahnya tetap dibayarkan Kelima, membentuk tim pengawasan anti-outsourcing tenaga kerja yang terdiri dari pemerintah bersama DPR dan melibatkan perwakilan serikat pekerja Politisi pedi penjualan ini menambahkan mata rantai sistem outsourcing di Indonesia melibatkan pihak-pihak tenaga kerja outsourcing perusahaan pengguna tenaga kerja outsourcing atau user dan perusahaan penyedia jasa pekerja atau PPJP atau provider atau agen tenaga kerja outsourcing Mereka itu dipekerjakan di pekerjaan pokodaan utama serta tenaga outsourcing tersebut selalu mendapatkan diskriminasi Sebuah isu bersama ketenaga kerjaan di internasional bahkan dan Indonesia yang sudah meratifikasi berbagai konvensi dan punya undang-undang ketenaga kerjaan ini tidak boleh terjadi dan BUMN seharusnya menjadi garda terdepan di mana aturan hukum ketenaga kerjaan itu ditaati jadi bukan hanya targetnya adalah memberikan keuntungan kepada negara bagaimana dia bisa diyakini memberikan keuntungan kepada negara tidak mis manajemen dan tidak terjadi manipulasi di dalamnya ketika hubungan ketenaga kerjaan yang ada pun berindikasi manipulatif sebetulnya dengar sendiri di mana orang tidak ada slip gaji ya hari gini tidak ada slip gaji kemudian pesanon 500 ribu tak dikasih lah inilah itu gitu Sanyika Sembiring melaporkan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati